Percaya sesuatu itu punya energi gitu, misalnya contoh aku sama Umay digabungin ternyata Saham aku berapa dan aku invest berapa, tapi aku masuk ke Persikota sebagai pemilik gitu Emang turun sih, sekarang 45 Oh Allah Tapi mama sendiri gimana? Ya kalo mama sih, ya seneng-seneng aja, yang penting sehat Kan ga dinilai kurus gendutnya, yang penting sehat gitu Nah, jurut gue lagi apa kabarnya deh? Besok tanding penentuan untuk masuk 16 besar Jadi besok aku nonton lawan belitong ya Jadi doain aja supaya Persikota bisa masuk 16 besar Nah, ini kan sementek dipegang kamu lumayan bagus nih Persikota Jadi gimana menurut kamu? Ya seneng banget ya, maksudnya aku percaya sesuatu itu punya energi gitu Misalnya contoh aku sama Umay digabungin ternyata energi kita bisa beruntung gitu Sama dengan halnya aku sama Persikota, Alhamdulillah Kemarin setiap aku nonton mereka selalu menang Jadi kayak seneng banget, makanya besok aku mau nonton kasih semangat ke pemainnya Itu tanggal berapa sih dan dimana? Besok di Stadion Benteng, tanggal besok kan berapa sih? Tanggal 23 Menurut depan dengan Persikota kamu akan mengisikan waktu gitu Iya, jadi kalau misalnya ada agenda-agenda penting, pasti aku dateng Karena kan aku juga harus ngecek tim aku, apakah ada yang kenapa-kenapa cedera atau apa gitu Biasanya aku memberikan support langsung gitu Seperti kemarin yang ada cedera ya? Iya, kemarin seuntungnya gak ada yang cedera sih Cuma mereka jatuh aja terus kayak ngemar sedikit gitu Jadi kayak... Jadi kayak yaudah aku support secara langsung masuk ke ruangannya, nyemangatin mereka Itu buat jadi mereka motivasi ya? Karena ada ibatnya kamu dateng juga gak sih semangat? Iya, Alhamdulillah kata pelatihnya sih seneng pemainnya kalau aku dateng Jadi kalau hal-hal penting aku pasti akan nyemangatin langsung gitu Oke Belum boleh dibuka karena Persikota kan bukan perusahaan terbuka Dan ada beberapa stakeholder di dalamnya Jadi aku gak boleh buka saham aku berapa dan aku invest berapa Tapi aku masuk ke Persikota sebagai pemilik gitu Kamu ikut-ikutan itu Atta sama Rafi atau gimana? Kalau ikut-ikutan sih enggak ya, cuma aku melihat peluang Peluang di klub bola dan aku pelajari dulu selama setahun Dan bagaimana ngurusin klub bola ya akhirnya aku ngerasa mampu, akhirnya aku gabung di Persikota gitu Gitu Apa yang kamu peroleh nanti disana? Mungkin kamu punya pelajaran apa untuk... Ngurusin klub bola kayak kuliah lagi ya Karena kita belajar mengatur bisnis di klub bola ini Belajar lagi bisnis model yang beda sama sebelum-sebelumnya Jadi kayak belajar lagi sih di klub bola dan menyenangkan sekali Apa supportnya untuk itu? Untuk apa? Yang pasti memfasilitasi pemain apa yang mereka butuhkan Dan aku ngurusin semua strategic partnership Terima kasih Terima kasih